Kementerian ESDM memprioritaskan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk daerah 3T di Indonesia. Hal ini menjadikan daerah Papua mendapat prioritas dalam energi listrik, target 100% rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022, dinilai telah dilaksanakan dengan baik oleh PT PLN. Dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI bersama Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu, Anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosef mengatakan, tanah Papua kaya akan sumber daya alam untuk bahan baku pembangkit listrik. Hal inilah yang mendorong tingginya elektrifikasi untuk masyarakat Papua dan Papua Barat, yang saat ini diperkirakan mencapai hampir 99%. Penggerak listrik di luar tenaga posil di sini cukup melimpah. Maka untuk itu sekali lagi kami ingin menyampaikan ya artinya penghargaan kepada PLN yang sudah begitu gigih memprogramkan pembangunan kelistrikan di tanah Papua ini. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, PT PLN Persero menjelaskan hingga tahun 2019, beberapa pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG telah dibangun di beberapa daerah di Papua dan telah mencukupi besaran megawatt yang dimiliki tiap daerah. Jadi khususnya di sistem Jayapura ini, kami ada kelebihan dengan daya sekitar 50 megawatt. Nah ini tentunya diperuntukkan pembangunan di Jayapura. Jadi kami menyediakan riset margin ini selain untuk keandalan, juga menyediakan pembangunan. Dari Jayapura, Yoga TVR Parlemen melaporkan.